Hal tentang pemilihan kepala daerah 2020, tahun ini Partai Demokrat telah bersikap terhadap pengusungan calon kepala daerah dan calon-calon kepala daerah. Dalam pengusungan tentu segala sesuatunya ada perdomanya, yaitu berdasarkan duplak dan buktis yang dikeluarkan oleh DPP, maka Demokrat telah menjaring calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Maka dari itu hasil penjaringan itu tentu ada yang mengambil formulir yang disiapkan oleh Dewan Pemimpinan Calon Kepala Demokrat dan ada yang mengembalikan. Nah pada saat pengembalian inilah yang kita tunggu-tunggu komunikasi calon kepala daerah dan calon kepala daerah. Maka dari itu calon kepala daerah yang intens dalam berkomunikasi itu adalah pertahanan, incumbent ya. Sampai saat ini Partai Demokrat belum menemukan calon-calon lain selain pertahanan. Nah maka dari itu Partai Demokrat juga tentu menilai dan mengambil sikap dalam menetapkan koalisi. Saya menetapkan koalisi yang belum maksimal, namun mengingat pertahanan ini adalah juga ketua sebuah partai politik, seperti itu juga dengan wakilnya itu juga ketua sebuah partai politik, maka dari itu untuk kita bisa berkoalisi. Mudah-mudahan koalisi ini bersinergi ke depan dalam meningkatkan sejahteraan dan pembangunan yang ada di Kabupaten Calimun. Berdasarkan ini semuanya tentu Partai Demokrat bersikap dan memplenokan melalui Dewan Pimpinan Cabang dan meneruskan hasil pleno ini berdasarkan juklak dan juknis-juknis DPP yang akan diteruskan ke Dewan Pimpinan Daerah. Dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat akan meneruskan ke Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrat di Jakarta. Karena itu setiap kandidat yang diusung oleh Partai Demokrat atau yang diusungkan oleh Partai Demokrat harus menghadap ke Dewan Pimpinan Pusat dalam menyampaikan visi dan misi kandidat, baik itu calon kepala daerahnya ataupun calon wakil kepala daerahnya. Alhamdulillah mereka berdua telah sampai ke DPP. Telah sampai ke DPP dan hasilnya Alhamdulillah. Jadi pada intinya dalam penusungan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Alhamdulillah Pimpinan Kalimung, Partai Demokrat tinggal menunggu rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat di Jakarta. Mudah-mudahan insya Allah nantinya di bulan Agustus ataupun bulan Juli ini di akhir, mudah-mudahan ada perkembangan tentang rekomendasi sebelum pendaftaran di awal September nanti dari Pimpinan 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 Pimpinan. Dengan satu tujuan untuk membangun pembangunan yang lebih baik dan mensejahterakan masyarakat, khususnya di Kabupaten Pimpinan Pimpinan.